Intro Oke baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam tanan berduri semoga teman-teman banyak rejekinya Oke di perjumpaan kita kali ini kita akan peruning lagi ya teman-teman Namun sebelumnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya jika saya ada salah kata atau salah-salah dalam berkomentar ya teman-teman Karena apa di beberapa komentar yang masuk di channel saya banyak yang orang-orang kadang-kadang berkata kasar Sebelumnya saya mau minta maaf sebesar-besarnya ya teman-teman jika saya membalasnya dengan kasar juga Kenapa jika komentar teman-teman itu istilahnya komentar yang sopan saya akan balasnya dengan sopan Dan saya prinsipnya semakin baik orang saya harus lebih baik daripada orang itu Karena saya harus bersikap baik istilahnya Istilahnya itu saya harus bersikap baik kepada orang lain Karena disini saya menyajikan video seperti ini ya teman-teman Bukan memaksa untuk teman-teman yang baru bergabung maupun yang sudah lama bergabung ya teman-teman Untuk mengikuti cara saya jika memang cara saya ini salah Ya mohon maaf yang sebesar-besarnya Anggap saja sebuah hiburan ya teman-teman Nah itu dia sebelumnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya Mungkin saya ada dalam membalas komentar mungkin sedikit kasar Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya teman-teman Maklumlah namanya manusia ada pasti ada kesalahan Oke disini dengan cara saya seperti ini over pruning Ini disebut biasanya kalau di luar sana adalah over pruning Pruning seperti ini Saya lakukan memang saya mencontohkan seperti ini Karena memang ini yang saya lakukan di kebun saya teman-teman Saya langsung praktek di lokasi Saya bukan mengandai-andai Saya bukan pelagiat atau mengambil-mengambil video-video orang lain ya teman-teman Kemudian saya edit kemudian saya isi suara seperti ini ya teman-teman Nah makanya itu ini langsung di kebun saya sendiri Makanya saya berani melakukan hal seperti ini Mencoba hal seperti ini karena memang saya lakukan di kebun saya sendiri Namun ya hasilnya bisa teman-teman lihat sendiri ya di video-video saya Karena saya tidak sekedar apa namanya Dalam membuat video atau memberikan pengalaman saya Tidak sekedar di perawatan seperti ini saja ya teman-teman Panen atau ngeretnya Panen saya tidak panen ya teman-teman Saya ngeret buahnya Itu buah saya sendiri semua saya tidak menangani buah orang lain ya Dalam hal mengeret buah ini saya tangani saya sendiri Buah sawit saya sendiri Saya tidak sanggup kalau mengeret buah orang lain Makanya tidak ada saya mengeret buah orang lain Semuanya adalah buah pribadi saya Dan hasil panen sawit saya sendiri ya teman-teman Teman-teman bisa lihat tonasenya Kalau tidak percaya sistem perawatan saya seperti ini memang Nah itu untuk penjelasan lanjutnya ya teman-teman Ini buah yang pertama seperti ini ya teman-teman sudah diambil istilahnya Diambil buahnya nanti saya pasti menggunakan sisim songgo 1 Itu untuk menanggulangi ada yang bicara Kalau bicara seperti itu nanti Batangnya menjadi seperti botol Iya memang betul batangnya seperti botol Namun jika Teman-teman itu Tidak menggunakan sisim songgo 1 Jika buah kedua atau buah terakhir ya Usahakan menggunakan sisim songgo 1 Jika buah terakhir Ini buah pertama Ini saya contohkan ini adalah buah pertama ya Nah ini dapat teman-teman lihat sendiri Buah ini buah pertama Belum pernah diambil ya Makanya saya Paling Ini sampingnya sudah diambil Makanya Ya Menggunakan sisim songgo 1 Nah ini jika buah pertama seperti ini dia contohnya teman-teman Nah ini dia contohnya Sistem pruning saya Nah itu tadi Contoh sisim pruning saya ya teman-teman Silahkan bisa ditiru saja di rumah Di kebun teman-teman Jika memang Masuk akal Jika tidak masuk akal ya Dibuang saja ya teman-teman Anggap saja sebuah hiburan ya Itu dia Saya tidak memaksa Untuk mengikuti saya Cara-cara saya ini Namun cara saya ini Saya lakukan di kebun saya sendiri Dan saya praktekkan Dan hasilnya Ya Alhamdulillah Lumayan Karena saya Banyak juga belajar Dari channel-channel youtube yang lain Dari negeri seberang Yaitu negeri kita Negeri tetangga kita Negeri jiran Malaysia ya Mereka menggunakan Tidak sisim songgo Dan mereka turun buah Turun pelepah Ternyata memang hasilnya sempurna Dan bagus Dan itu saya praktekkan juga Di kebun saya ini Ternyata sisim seperti itu Ya hasilnya lumayan Daripada kita Sistem Sistem tidak songgo ya Apa sistem songgo ya Biasanya Kalau di Indonesia itu Mayoritas Dan kan itu PTPN sendiri ya Sistem songgo itu Sistem songgo dua dia Kalau saya pernah ikut Jadi buruhnya dulu Masih anak-anak Apa Masih sekolah dulu Pernah ikut Pruning Apa Bantu buang pelepahnya Cuma ikut Bantu buang pelepah Tidak jadi karyawan Waktu di PTPN itu Bersama Bapak Lek saya Atau paman saya Ya Dia Sistemnya memang Kalau sawit seumuran Seperti ini Dia biasanya menggunakan Sistem songgo dua Dan songgo tiga Dengan maksud Nanti Agar batangnya Tidak kurus ya Namun Hal seperti itu Kalau saya praktekkan Di lokasi Justru Malah memperhambat Keluarnya buah ya Makanya saya Sistemnya Over pruning Seperti ini Memang Sistem pruning Seperti ini Kalau ada Kesempatan Tungkan-tungkan buah Atau tidak songgo Bisa tidak songgo Tapi kalau Sudah buah terakhir Terpaksa saya Kasih songgo satu Karena Nanti kelihatan Memang agak kurus Batangnya ya Teman-teman Jadinya Saya sistemnya Seperti itu Nah Mungkin Karena Di video-video Saya sebelum-belumnya Banyak yang Salah paham Dengan Apa yang Saya berikan ya Sistem tidak songgo Saya berikan itu Memang waktu Saya pruning Di awal-awal video Saya menggunakan Tidak sistem songgo itu Yaitu buah itu Buah pertama semua Buah pertama muncul Atau buah yang Paling besar Pertama muncul Artinya Kalau di Indonesia itu Yaitu buah jepit Bukan buah jepit Buah pertama Memang buah pertama ini Besar-besar Memang sengaja Saya gantungkan Buah seperti itu Karena nanti Biasanya ya Kita disini Disini juga Menggunakan buruh Karena Apa Buruh panen kita itu Cukup pintar Dan cerdas Sudah karena memang Pekerjaan mereka Setiap hari Itu ya teman-teman Jadinya mereka Sistem curi buah Selama menggunakan Dodos seperti ini Mereka pandai ya Sistem curi buah Jadinya Main sistem dongkel Seperti itu Jadinya Pelepahnya Tidak dibuang Nah seperti ini contohnya Pelepahnya Panjang Dari bawah Sampai atas Ini dia Ini sudah Sebenarnya Buah terakhir ini Apa Dua Nah ini teman-teman Bisa lihat Banyak bekasnya Sudah buah Dekat terakhir Sudah Tapi pelepahnya Tidak dibuangnya Memang pandai Saya pun bisa melakukan Seperti itu Biasanya kalau panen Memang cara seperti itu Memang lebih cepat ya teman-teman Coba dicoba saja Panennya lebih cepat Lebih cepat Daripada kita sambil Membuang pelepah Karena membuang pelepah itu Memang membuang-buang waktu Untuk panen Karena panen ini Kita terburu-buru Biasanya harus Memburu Beberapa tonase Harus dapat Perharinya Kalau tidak Hitungannya Tidak dapat Ya teman-teman Tidak dapat Target Istilahnya target Kalau disini Disini kan Hitungan Gaji Bayar buruhnya Itu per tonase Nah itu dia ya teman-teman Per tonase Jadinya Kalau tidak dapat 5 ton Kalau jumlah Anggotanya Dua orang Harganya harus Apa Dapat 2 ton Paling tidak Karena dalam 1 ton itu Pembayarannya adalah 250 ribu Ya teman-teman Kalau membantu Ngangkat ke mobil Sedangkan yang Tidak ngangkat ke mobil 225 ribu Ya 25 ribu Upah angkatnya Ya Per tonasenya Nah Maka dari itu Mereka menggunakan Sistem seperti itu ya teman-teman Kalau panen Di sistem curi Nah ini dapat teman-teman Lihat sendiri Pelepahnya banyak sekali Ini dari bawah Sampai atas Karena masih dodos ya Kalau sudah egrek Mereka tidak bisa Sistem curi gitu Tapi ada Kadang saya lihat Itu mereka Sistem gantung Pelepah ya Dilukain sedikit Jadi berpelahnya Bergantung-gantung Nah itu sangat Merusak sawit sebenarnya Kalau pelepahnya Gantung seperti itu Ya Jatuh enggak Anuganun enggak Istilahnya Antara hidup Dan mati Modelnya Itu menyedot Nutrisi sekali Nanti Si sawit ini Pasti sangat stres Makanya usahakan Setelah Seperti itu Usahakan Tukang panen Atau buruh panennya Harap ditegur ya Kalau menggunakan Pelepah gantung Karena merusak sawit Sangat merusak Daripada Dia menggunakan Sistem curi Seperti ini Sangat merusak Karena memang Sawit ini Tidak mau Kalau pelepahnya Banyak mati Oke teman-teman Selamat menikmati